Inilah barang ilegal mulai dari minuman keras hingga kosmetik yang disita petugas Becukai Batam. Barang datang dari Singapura melalui pelabuhan Ferry International Batam Center dan pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar. Bernilai sekitar 8 miliar rupiah lebih, barang-barang ilegal ini diselundupkan dicampur dengan barang bawaan penumpang. Di depan kita ada beberapa komoditi yang berasa kita tindak. Kurang lebih ada 5 ton pakaian bekas, kemudian ada 1,2 ton produk-produk elektronik, juga ada 50 kg kosmetik, juga ada handphone sebanyak 1.700 KG7, ditambah juga ada rokok 8 juta batam.